Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah pesawatnya lepas landas Dan akibat dari tragedi penerbangan ini FAA akhirnya merubah salah satu aturan Yang sebelumnya belum pernah dirubah sejak tahun 1936 Kita take off ke kronologi Air Midwest adalah maskapa yang berasal dari Amerika Didirikan tahun 1965 dan resmi beroperasi di tahun 1967 atau 2 tahun kemudian Air Midwest kemudian berhenti beroperasi pada tahun 2008 Selama maskapai ini beroperasi Maskapai pernah mengalami dua tragedi penerbangan Yang pertama adalah di tahun 1984 dengan nomor penerbangan 531 Seluruh penumpangnya dinyatakan selamat Dan yang kedua adalah penerbangan 5481 yang saat ini akan dibahas Terjadi di tahun 2003 dan semua penumpangnya dinyatakan meninggal dunia Air Midwest 5481 akan dioperasikan untuk penerbangan US Airways Express pada tanggal 8 Januari 2003 Penerbangan itu akan menggunakan sebuah pesawat Beechcraft 1900D Dan merupakan penerbangan reguler terjadwal Pesawat itu akan terbang dengan rute North Carolina menuju ke South Carolina Dan perjalanan akan ditempuh kurang lebih selama 30 menit Ada 19 orang penumpang dan 2 pilot di dalam pesawat Kaptennya adalah Catherine Leslie, 25 tahun dengan 1865 total jam terbang Beliau telah bekerja di maskapai Air Midwest selama 3 tahun Dan merupakan salah seorang kapten termuda di maskapai tersebut Sementara itu first officernya adalah Jonathan Gibbs Berusia 27 tahun dengan 706 total jam terbang Kedua pilot itu akan menerbangkan sebuah pesawat Beechcraft 1900D Yang merupakan pesawat dengan sayap rendah bermesin ganda Dan pesawat itu digerakkan oleh baling-baling Pesawat turboprop ini memiliki panjang 57 kaki Tinggi 14 kaki dan rentang sayap sepanjang 57 kaki Pesawat itu dikirim ke maskapai Air Midwest pada tahun 1996 Dan pada saat mengalami tragedi kecelakaan Pesawat itu telah mengumpulkan 15.003 total jam terbang Pesawat tersebut dikonfigurasi dengan 19 kursi penumpang dan 2 kursi pilot Ketika semua penumpang mulai masuk ke dalam pesawat Beechcraft 1900D Yang akan digunakan dalam penerbangan Di saat itu kedua pilot melakukan pemeriksaan terhadap daftar checklist Mereka juga menghitung bobot dari pesawat, penumpang dan juga jumlah bahan bakar Nah saat itu ada salah seorang kru darat yang menanyakan kepada kapten Apakah semua barang-barang milik penumpang ini akan dibawa masuk ke pesawat? Kapten saat itu menjawab tunggu sebentar karena First Officer dan Kapten sedang menghitung total bobot untuk lepas landas Nah setelah bobot pesawat itu dihitung, First Officer menyampaikan bahwa bobot pesawat untuk lepas landas adalah 17.018 Maka saat itu Kapten mengatakan bahwa bobotnya aman Karena pesawat ini memiliki bobot maksimal untuk lepas landas dengan jumlah 17.120 pond Setelahnya kemudian Kapten melapor pada kru di darat agar membawa masuk semua kargo ke dalam pesawat Nah sejak saat itulah maka semua penumpang dan kargo yang dibawa oleh penumpang ini masuk ke dalam pesawat Persiapan sudah selesai, mereka tinggal menunggu izin untuk taksi Hanya menunggu beberapa detik kemudian izin taksi diberikan oleh petugas menara kontrol Pesawat itu diminta menuju ke runway 18R Pada saat pesawat itu taksi, Kapten yang bertugas sebagai pilot penerbang sempat melakukan pemeriksaan pada kolom kontrol, radar, dan juga elevator Semuanya nampak normal Setelah pesawat itu taksi, pesawat berhenti di runway 18R dan menunggu izin untuk lepas landas Hanya beberapa saat setelahnya, izin diberikan untuk sebuah pesawat bombardir CRG yang akan lepas landas terlebih dahulu dari penerbangan Air Midwest Saat itu maka, Kapten dari penerbangan 5481 harus siap untuk menjaga jarak antara pesawat kecilnya dengan sebuah pesawat bombardir yang baru saja lepas landas Setelah menunggu beberapa saat, kini giliran penerbangan Air Midwest 5481 yang mendapat izin untuk take off Setelah mendapat izin untuk take off, maka pesawat Beechcraft 1900D ini mulai meluncur di runway 18R Ketika pesawat itu meluncur, kemudian First Officer menyebutkan 18 knots Sampai saat itu, proses lepas landas normal sehingga mereka melanjutkan proses lepas landas tersebut Hingga kemudian pesawat mulai mengudara Beberapa saat setelah pesawat itu mulai mengudara, Kapten meminta First Officernya untuk menarik roda pendaratan Namun segera setelah roda pendaratan ditarik, First Officer justru menyadari sesuatu yang tidak normal Pesawat itu sedang mendaki, namun secara tiba-tiba hidungnya mulai naik dari 7 derajat hingga 54 derajat Maka yang dilakukan Kapten dan First Officernya adalah berusaha untuk menurunkan hidung pesawat Mereka berusaha untuk mendorong kolum kontrol agar hidung pesawat itu kembali ke posisi normal Dengan sangat cepat, setelah mengetahui kondisi darurat di penerbangannya Kapten menghubungi petugas menara kontrol dan melaporkan bahwa mereka mengalami kondisi darurat Petugas menara kontrol yang memantau penerbangan 5481 sejak pesawat itu masih ada di runway Segera menghubungi layanan kedaruratan untuk bersiap mengenai kemungkinan hal buruk yang terjadi pada penerbangan itu Nah anehnya petugas menara kontrol yang sejak awal melihat penerbangan 5481 sebagai penerbangan yang normal Tiba-tiba saja dikagetkan dengan pesawat dalam posisi yang aneh Saat itu petugas menara kontrol mulai melihat hidung pada pesawat Beechcraft 1900D itu terus naik Dan pesawat berhenti mendaki untuk beberapa saat Setelahnya kemudian ia melihat pesawat itu roll ke kiri Pesawat saat itu berada di ketinggian 350 meter dari daratan Dan petugas menara kontrol terus memantau keanehan pada penerbangan itu Secara tiba-tiba setelah pesawat itu roll ke kiri Pesawat itu justru mulai jatuh dengan sangat cepat dalam posisi vertikal Mati-matian kedua pilot ini berusaha untuk menarik kolom kontrol dan memperbaiki posisi pesawatnya Tapi semua input yang dilakukan oleh kedua pilot terutama kapten ini tidak membuat posisi pesawat kembali ke posisi normalnya Dengan kata lain pesawat tidak merespon input apapun dari pilot Kedua pilot ini terus berupaya untuk menarik kolom kontrol dan menyelamatkan penerbangannya Tapi segala upaya yang dilakukannya tidak berhasil membuat posisi pesawat itu normal Hingga kemudian terdengar kedua pilot ini mulai berteriak Dan pesawat itu dengan sangat cepat jatuh ke daratan dan menghantam Hanggar dari US Airways Hanya 35 detik setelah pesawat itu lepas landas Sebuah pesawat justru jatuh masih di wilayah bandara Ledakan besar terjadi bertubi-tubi bola api raksasa Dan juga asap hitam pekat terus terlihat membumbung ke langit Pesawat yang jatuh memanglah pesawat kecil Tapi dampak ledakannya sangat besar Terlebih karena pesawat itu membawa sekitar 1000 kg bahan bakar Layanan kedaruratan yang sudah diinformasikan oleh petugas menara kontrol Sejak awal laporan darurat dari penerbangan 5481 Langsung menuju ke lokasi jatuhnya pesawat Beechcraft 1900D Saat itu layanan kedaruratan belum bisa melakukan apapun Karena api yang berkobar sangat besar Butuh beberapa saat hingga akhirnya mereka mulai berupaya untuk memadamkan api Layanan kedaruratan ini bukan hanya bertugas untuk memadamkan api di lokasi kecelakaan Tapi mereka juga bertugas untuk melakukan penyelamatan Jadi pada saat api berkobar sangat besar Besar juga harapan mereka untuk masih menemukan penumpang yang selamat Butuh waktu berjam-jam hingga akhirnya api mulai mengecil Dan suhu di sekitar lokasi kecelakaan mulai dingin Di saat itulah layanan kedaruratan mulai berjalan mengelilingi lokasi kecelakaan Mereka masih berharap untuk menemukan para penumpang yang selamat Namun pada kenyataannya setelah mereka berupaya dengan sangat keras Akhirnya mereka harus menghadapi kenyataan yang pahit Bahwa 19 orang penumpang dan 2 pilot dari pesawat itu dinyatakan meninggal dunia Dan 1 orang kru darat dari US Airways meninggal dunia Akibat menghirup asap pekat di dalam hanggar Beberapa jam setelah terjadinya kecelakaan NTSB mengirimkan perwakilannya untuk melakukan penyelidikan Saat itu ketika tim investigasi tiba di lokasi kecelakaan Mereka sudah tidak bisa lagi melihat sebuah pesawat yang baru mengalami kecelakaan Karena yang bisa mereka lihat hanyalah puing-puing kecil dari pesawat beachcraft Yang baru saja hangus terbakar Saat itu ada beberapa kekhawatiran dan dugaan dari tim investigasi Mengenai penyebab dari jatuhnya pesawat turboprop itu Yang pertama adalah kemungkinan sesuatu benda terletak di landasan pacu Hingga akhirnya membuat pesawat itu mengalami kecelakaan Nah kemungkinan lainnya adalah mungkin saja pesawat ini terkena dampak Dari sebuah pesawat yang baru saja take off Hanya beberapa saat sebelum penerbangan 5481 Dilakukan penyelidikan menyeluruh Namun mereka menemukan bahwa 2 kekhawatiran itu jelas tidak menjadi penyebab jatuhnya penerbangan 5481 Saat itu tim investigasi mencoba untuk terus menyelidiki reruntuhan pesawat dalam ukuran kecil Mereka harus tetap mengetahui penyebab dari kecelakaan tersebut Mungkinkah ada kerusakan atau malfunction pada penerbangan tersebut Pada saat tim investigasi melakukan proses penyelidikan terhadap puing-puing pesawat Mereka menemukan juga black box Namun tim investigasi NTSB harus menelan kekecewaan setelah mengetahui bahwa black box itu dalam kondisi meleleh Black box diduga terbakar dengan suhu sekitar 1100 derajat celsius dan dalam waktu yang cukup lama Namun NTSB tidak patah semangat Mereka terus melanjutkan penyelidikan untuk mengetahui kenapa pesawat itu bisa jatuh Dalam waktu yang sangat-sangat pendek setelah pesawat itu lepas landas Tim investigasi melakukan penyelidikan masih dari puing-puing pesawat Untuk mengungkap lebih dalam lagi mengenai penyebab dari jatuhnya pesawat Saat itu tiba-tiba saja ketika mereka mulai memetakan bagaimana posisi pesawat ketika jatuh Mereka menemukan kabel-kabel yang terhubung dengan sistem kontrol pesawat Tidak ada yang tahu apa yang terjadi dengan sistem kontrol pesawat Tapi investigator tetap membawa kabel-kabel itu untuk diselidiki Ada kecurigaan dari NTSB mungkin saja kabel-kabel ini menjadi penyebab dari jatuhnya pesawat turboprop itu Kemudian investigator yang melakukan penyelidikan terhadap kabel-kabel dari sistem kontrol pesawat Beachcraft 1900D itu menemukan adanya keanehan dengan kabel tersebut Karena telah ditemukannya keanehan pada kabel yang terhubung dengan sistem kontrol pesawat Maka saat itu investigator NTSB terbang ke Huntington, Virginia Untuk mengetahui bagaimana proses pesawat itu diservis atau diperbaiki Nah salah seorang investigator NTSB ini akhirnya bertemu dengan kru yang melakukan perbaikan Dan juga perawatan pesawat yang mengalami kecelakaan di tanggal 8 Januari 2003 itu Kemudian investigator mempertanyakan bagaimana kabel-kabel pada pesawat itu diperbaiki Mereka menjelaskan bagaimana kabel itu diperbaiki Dan mereka juga menambahkan informasi bahwa memang ketika pesawat turboprop itu sudah mencapai 1.200 total jam terbang maka pesawat itu akan masuk ke layanan servis Atau mereka harus mulai diperbaiki Kemudian teknisi juga mendapatkan order atau permintaan dari pihak kru penerbang Untuk memperbaiki kabel-kabel yang terhubung dengan sistem kontrol pesawat Sampai saat itu investigator NTSB tidak menemukan adanya hal yang aneh Karena mereka juga memberikan informasi bahwa setelah pesawat itu dilakukan perbaikan Ataupun servis mereka akan mengisinya di logbook dan logbook itu akan dicap NTSB bukan hanya yakin bahwa proses perbaikannya ini sesuai dengan prosedur Terlebih lagi setelah pesawat itu diservis atau diperbaiki Pesawat itu masih sempat terbang lepas landas dan mendarat beberapa kali Kita akan kembali ke proses investigator yang sedang melakukan penyelidikan terhadap Kabel-kabel yang terhubung dengan sistem kontrol pesawat Tim investigasi ini menemukan adanya keanehan pada kabel yang terhubung dengan sistem kontrol captain Saat itu mereka menemukan turnbuckle yang merupakan perangkat untuk menyesuaikan ketegangan atau panjang tali Ataupun kabel yang biasanya terdiri dari dua baut mata ulir dan juga satu skrup Nah bagian ini ditemukan dari kabel milik penerbangan 5481 Tapi cukup aneh posisinya karena salah satunya lebih panjang atau lebih pendek Setelah mengetahui bahwa adanya keanehan pada kabel yang terhubung dengan sistem kontrol penerbangan 5481 Sekali lagi investigator kembali ke Virginia Untuk memintai keterangan lebih lanjut mengenai proses perawatan kabel-kabel itu Terlebih lagi mereka mengetahui ada pernyataan atau order dari pihak kru penerbang untuk memperbaiki kabel-kabel tersebut Ketika tim investigasi memintai keterangan Saat itulah keterangan lain justru disampaikan oleh tim mekanik yang memperbaiki kabel-kabel tersebut Mereka mengatakan bahwa perbaikan kabel itu ada 25 step Namun ternyata 9 diantaranya itu dilewatkan Nah hal itu dilakukan karena sebenarnya orang yang melakukan perbaikan atau perawatan pada pesawat Beechcraft 1900D saat itu Bukanlah orang yang berpengalaman pada jenis pesawat tersebut Sehingga dari sanalah tim investigasi mengetahui kenapa kabel-kabel itu tidak sesuai dengan yang seharusnya Keterangan yang disampaikan oleh mekanik ini justru menuntun tim investigasi pada bukti-bukti lain Dimana mereka mengetahui bahwa orang yang sebenarnya harusnya memperbaiki kabel-kabel sistem kontrol itu justru tidak ada saat itu Sehingga ada beberapa step yang akhirnya dilewatkan Maka investigator akhirnya tahu bahwa kenapa pesawat itu hidungnya naik tapi tidak bisa dikontrol oleh pilot Sehingga kemudian tim investigasi mencapai sebuah kesimpulan ketika hidung pesawat itu terus naik Kedua pilot akan sangat kesulitan untuk memperbaiki posisi hidung pesawat Karena justru kabel-kabel yang terhubung dengan sistem kontrol itu tidak berfungsi dengan baik Saat itu satu kesimpulan awal dibuat Dimana mereka mengetahui bahwa servis kabel-kabel itu tidak sesuai dengan prosedur Tapi menurut tim investigasi sepertinya ada alasan lain hingga kecelakaan itu terjadi Tim investigasi meminta keterangan dari beberapa orang saksi Selain dari petugas menara kontrol mereka juga meminta keterangan dari kru darat yang memasukkan kargo milik penumpang Nah kru darat ini menyampaikan kepada investigator bahwa ia sempat curiga awalnya Pesawat itu bisa saja kelebihan berat karena ia adalah orang yang memasukkan kargo ke dalam pesawat itu Dan ia mengatakan kepada Captain apakah akan membawa semuanya Tapi anehnya Captain mengatakan ia akan membawa semuanya Sehingga kemudian ketika tim investigasi terus melakukan penyelidikan Mereka sampai pada sebuah kesimpulan Kecelakaan itu terjadi hanya beberapa saat setelah roda pendaratan ditarik Maka kemungkinan terbesarnya adalah pesawat ini kelebihan bobot Bukan hanya kelebihan bobot tapi central gravity pada pesawat ini juga menjadi tidak sesuai prosedur Setelah barang-barang atau kargo yang ada di dalam pesawat itu justru pindah ke belakang Sehingga bobot pesawat terlalu berat di belakang Sehingga tim investigasi saat itu merangkai apa yang terjadi pada penerbangan 5481 Setelah kabel-kabel yang terhubung dengan sistem kontrol itu tidak diperbaiki sesuai dengan prosedur Maka kemampuan untuk mengendalikan elevator itu menjadi tidak maksimal Di sisi lain pesawat itu kelebihan bobot Setelah roda pendaratan ditarik maka saat itu mulai bobot pesawat lebih berat ke belakang Tim investigasi kemudian menyampaikan kemungkinan ada penyebab lain Sehingga pesawat itu mengalami kecelakaan Investigator NTSB terus melakukan penyelidikan dan mereka sampai pada sebuah kesimpulan akhir Dimana menurut NTSB Captain dan first officer-nya ini salah melakukan perhitungan bobot pesawat Penumpang dan juga kargo Saat itu investigator berkesimpulan bahwa pesawat itu mengalami kelebihan bobot lebih dari 170 pound Sehingga kemudian investigator mencoba untuk menyelidiki berapa sebenarnya bobot pesawat untuk lepas landas saat itu Hingga kemudian ada kesalahan yang dilakukan oleh kedua pilot Ternyata kedua pilot ini merujuk pada aturan yang dikeluarkan oleh FAA pada tahun 1936 Dan ternyata belum pernah diganti hingga tahun 2003 ketika kecelakaan 5481 terjadi Nah peraturan FAA itu menyebutkan bahwa mereka harus menghitung bobot rata-rata dari penumpang dan juga kargo yang dibawa Sementara menurut NTSB seharusnya Kedua pilot ini atau pihak maskapai ini melakukan perhitungan bobot secara aktual Bukan rata-rata Karena berat dari orang-orang Amerika semakin tahun semakin bertambah Nah investigator NTSB ini juga menanyakan kepada dokter yang memeriksa para korban dari penerbangan 5481 mengenai bobot badannya Saat itu investigator NTSB berkesimpulan bahwa ada masalah dengan aturan bobot pesawat dari FAA Sehingga kemudian pihak maskapai dan pilot menerapkan juga bobot yang salah Saat itu investigator melakukan hitungan secara faktual Dan mereka menemukan bukti bahwa pesawat itu seharusnya hanya membawa 17 orang penumpang dan mengurangi kargonya Maka setelah tragedi yang dialami oleh Air Midwest 5481 Di bandara kita sering melihat adanya alat timbangan untuk kargo dan juga penumpang Karena sejak saat itulah maskapai harus menghitung bobot faktual Bukan bobot rata-rata penumpang dan juga kargo Setelah mengetahui bahwa masalah terjadi pada pihak maskapai dan perbaikan atau perawatan maskapai Maka sejak saat itulah keluarga korban dari penerbangan 5481 Menuntut kepada pihak maskapai untuk meminta maaf secara terbuka Pihak maskapai akhirnya melakukan hal tersebut atas desakan dari keluarga korban Dan maskapai Air Midwest sendiri tutup atau berhenti beroperasi di tahun 2008 NTSB memberikan kesimpulan mengenai penyebab dari jatuhnya penerbangan Air Midwest 5481 Yang pertama adalah karena hilangnya kontrol pitch pesawat saat lepas landas Dan kemudian ada juga kesalahan pada pemasangan kabel sistem kontrol pesawat Dan juga sentral grafiti yang berubah dalam penerbangan Beberapa faktor juga berkontribusi menurut NTSB Di antaranya adalah peraturan dari maskapai yang tidak pasti Kemudian juga proses pemeliharaan dari pihak maskapai yang tidak sesuai dengan prosedur Dan saat itu FAA juga dianggap tidak serius untuk menangani masalah pada bobot lepas landas sebuah pesawat kecil Dan ternyata diketahui 70% maskapai yang menggunakan pesawat-pesawat kecil Mereka memang menghitung bobot dari penumpang itu berdasarkan rata-rata Bukan bobot aktualnya Nah itulah informasi dari channel Tamara Delve mengenai sejarah penerbangan Air Midwest 5481 Semoga informasi ini menjadi pelajaran penting untuk kita Dan satu wawasan lagi mengenai dunia penerbangan yang akhirnya kita tahu Hai halo Delvers Saat ini aku pengen ngobrol lagi sama kalian nih Kalau kita kembali lagi ke video yang tadi yang udah kita tonton bareng-bareng nih Ada gak sih dari kalian yang pernah mengalami bahwa ketika kalian bawa nih koper kalian Ditimbang di bandara ternyata lebih Misalkan seharusnya maksimal bobotnya adalah 30 kg Kalian ternyata kelebihan jadi 35 kg Nah apa yang kalian lakuin tuh di bandara? Aku pernah dan beberapa barang-barang yang sebenarnya gak harus aku bawa Akhirnya aku tinggallah di bandara Ada juga yang aku kasihin ke cleaning service Tapi kalau kalian gimana nih? Karena ada juga sebagian yang bakalan minta tolong keluarga Buat yaudahlah bawa aja gak usah dibawa ke dalam pesawat Nah kalian boleh komen di bawah sini Aku tungguin komen kalian dan kita diskusi seperti biasa Terima kasih kamu udah nonton video aku hari ini Jangan lupa di subscribe, dinyalain lonceng notifikasi Dan ditonton terus-terus-terus videonya Tamara Delve Sampai ketemu lagi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Kabel-kabel yang terhubung dengan sistem Bye 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 bye